Di guyur hujan deras selama berjam-jam di wilayah Kecamatan Bandar dan Nawangan Kabupaten Pacitan membuat debit air sungai Gerindulu melewap. Luapan air sungai Gerindulu ini pun menggenangi ratusan rumah penduduk di desa Kecamatan Arjo Sari Pacitan pada Senin malam. Air sungai yang melewap ke pemukiman warga ini pun mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Warga yang panik pun berusaha menyelamatkan harta benda mereka. BPPD bersama dengan relawan juga langsung terjun ke lokasi banjir dan berusaha membantu warga yang sebagian mengungsi. Mereka khawatir akan bencana tahun 2017 lalu terulang kembali. Memindahkan seluruh barang-barang yang ada di kantai bawah semuanya kita amankan ke tempat yang lebih tinggi. Karena memang ini setiap tahun kita mengalami seperti ini Pak. Karena memang kebetulan di sini belum ditanggul. Sehingga ketika air sungai melewap baik dari sungai Tegalombong maupun sungai dari Kararangjo dan Melati. Ini pasti kita harus hari mendiri sasarannya. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BBB di Pacitan Aswin Rika Wijaya, ada sekitar 150 kepala keluarga yang rumahnya sempat digenangi banjir dari luapan sungai Gerindulu. Meski genangan air hanya setinggi lutut orang dewasa namun mereka tetap was-was dan terus memantau kondisi sungai. Kurang lebih satu dusun ini sekitar 150 kakak. Ya, akak tetapi itu tidak signifikan tidak semuanya masuk ke dalam rumah. Itu cuma diambang batasnya saja. Karena di sini rumah ramah di sini seperti kita ketahui juga tinggi-tinggi seperti itu. Beruntung debit air semakin surut, warga yang sempat mengusip pun mulai kembali ke rumah mereka masing-masing dan membersihkan sisa lumpur bekas banjir di pekarangan rumah mereka. Edwin Aji, JTV Pacitan Sampai jumpa di video selanjutnya.